Intro Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Buat teman-teman semua yang mengikuti Black Clover hanya dari animenya saja, pasti sangat asing dengan nama Ryudo Ryuya. Karena karakter yang satu ini memang baru keluar di manganya saja. Bahkan sosoknya baru muncul saat manga Black Clover sudah mencapai chapter ke-336. Dan itu pun cuma gambar siluetnya. Sedangkan Ryuya baru diperkenalkan secara jelas seperti apa wajah serta namanya di chapter selanjutnya yaitu 337. Jadi tidak mengherankan kalau pada akhirnya kalian semua yang mengikuti Black Clover hanya dari animenya tidak mengenal ataupun mengetahui karakter ini. Apalagi jalan cerita anime Black Clover episode terakhir yakni ke-170-nya jalan ceritanya setara dengan manga chapter ke-270. Oleh sebab itulah karena lumayan banyak yang masih belum mengenal sosok Ryuya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat pembahasannya. Jadi siapakah sebenarnya Ryuya ini? Berikut pembahasannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sosok Ryuya memang baru muncul setelah manga Black Clover sampai di chapter yang ke-336-nya. Dan gambar siluetnya diperlihatkan saat dia akan menolong Asta. Menolong Asta setelah kalah dari Lucio selalu dibuang oleh Sister Lily yang telah dirubah menjadi Paladin menggunakan sihir ruangnya. Dan sebenarnya siapakah Ryuya ini? Jawabannya pasti sangat banyak sekali. Pasalnya memang sudah banyak informasi mengenai Ryuya yang telah terungkap. Tapi yang jelas dia merupakan shogun dari negeri matahari atau Hinokuni. Sebuah negeri yang jaraknya sangat jauh sekali dari kerajaan Clover. Dan negeri matahari ini merupakan kampung halaman dari Yami. Akan tetapi menariknya meski dia merupakan seorang shogun yang kedudukannya mirip seperti kaisar sihir di kerajaan Clover. Namun anehnya dia justru sama seperti Asta yang sama sekali tidak memiliki mana atau jika di negeri matahari disebut magi. Dan lantaran memiliki kemiripan inilah kenapa pada akhirnya saat di negeri matahari Ryuya menjadi mentor atau pembimbing bagi Asta untuk menjadi lebih kuat. Meski Ryuya tidak memiliki mana atau magi bukan berarti dia akan menjadi sosok yang diremehkan oleh orang lain. Melainkan malah sebaliknya. Yang ada dia justru sangat disegani oleh para pengikut serta seluruh warga negeri matahari. Bahkan pengikut setianya yang memiliki julukan Ryuzhen sangat menghormati Ryuya. Dan apapun perintah yang diberikan oleh Ryuya pasti akan mereka laksanakan tanpa banyak bertanya ataupun protes. Padahal para Ryuzhen ini merupakan orang-orang kuat dari negeri matahari. Atau bisa dibilang juga jika Ryuzhen adalah petarung terkuat yang ada di negeri matahari. Tapi mereka tetap sangat setia dan sangat menghormati Ryuya walaupun sopunya tersebut tidak memiliki mana atau magi sekalipun. Dan meski dikatakan mirip sebenarnya sosok Ryuya tidak sepenuhnya sama dengan Asta. Karena sebetulnya Ryuya pada awalnya juga memiliki mana atau magi. Bahkan dulunya Ryuya juga merupakan salah satu petarung terkuat yang berasal dari negeri matahari. Dan satu-satunya orang yang dapat mengimbangi kekuatannya di usia yang sama cuma Yosuga. Yosuga yang sekarang menjadi Ryuzhen terkuat. Namun karena saat Ryuya berusia 17 tahun terjadi wabah di negeri matahari yang menyebabkan banyak warganya yang menderita mengakibatkan Ryuya harus mengambil sebuah keputusan yang sangat besar. Yakni dia harus mengorbankan seluruh mana atau maginya untuk ditukarkan dengan kekuatan mata Tenggensu. Sebuah kekuatan mata yang dikatakan dapat melihat segalanya. Lalu berkat kekuatan mata Tenggensunya inilah akhirnya wabah di negeri matahari dapat teratasi. Dan berkat kekuatan mata Tenggensunya ini pula lah yang membuat Ryuya dapat mengambil keputusan yang sangat tepat. Yang membuat pada akhirnya dia menjadi sangat dihormati oleh para warga negeri matahari atas kecakapan kepemimpinannya. Makanya walau dia tidak memiliki mana, Ryuya tetap bisa menjadi seorang shogun yang sangat dikagumi serta dihormati oleh semua warga negeri matahari. Bahkan Yosuga yang awalnya merupakan rivalnya secara tegas menolak ketika ditunjuk sebagai seorang shogun. Karena dia justru menunjuk Ryuya sebagai seorang shogun sedangkan Yosuga memutuskan untuk menjadi seorang Ryuzan yang melayani Ryuya. Sebenarnya masih belum banyak yang dapat kita ketahui tentang kekuatan mata Tenggensu milik Ryuya. Sebab Ryuya memang jarang sekali diperlihatkan menggunakan kekuatan matanya tersebut. Jadi penjelasan yang sudah terungkap menjadi sangat jarang. Tapi yang jelas berkat kekuatan matanya inilah dia bisa tahu kalau Asta akan terdampar ke wilayah kekuasaannya. Dan dengan kekuatan matanya, Ryuya juga bisa mengetahui sebesar apa kekuatan Lusius meski jaraknya sangat jauh. Bahkan di suatu percakapan ada indikasi kalau kekuatan mata Ryuya juga mampu melihat masa depan. Makanya dia bisa mengetahui jika Asta akan terdampar ke wilayah kekuasaannya. Lalu apakah Ryuya memiliki hubungan dengan Yami? Jawabannya adalah benar, Ryuya memang memiliki hubungan dengan Yami. Dan apakah hubungannya? Sebenarnya hubungan Ryuya dengan Yami adalah tuan dengan pengikut. Ryuya sebagai tuan sedangkan Yami adalah pengikut. Sebab keluarga Yami memang merupakan bawahan dari keluarga Ryudo. Jadi sebagai keturunan tentunya Yami juga menjadi pengikut Ryuya yang merupakan tuan muda dari keluarga Ryudo. Namun meski hubungan mereka adalah tuan serta pengikut, Ryuya dengan Yami sangat dekat. Bahkan mereka saking dekatnya bisa dibilang sudah menjadi sahabat. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Soalnya meski merupakan seorang tuan muda, Ryuya sama sekali tidak pernah memandang orang lain lebih rendah darinya. Sebab menurut Ryuya semua orang itu sama. Makanya kenapa dia bisa berteman sangat dekat dengan Yami walaupun Yami berasal dari keluarga pengikutnya. Dan bukti kedekatan serta keakrapan mereka bisa dilihat dari banyaknya yang diketahui Ryuya mengenai Yami. Mulai Yami yang suka berlama-lama di toilet sampai Yami takut dengan serangga juga diketahui oleh Ryuya. Bahkan saking dekatnya ketika akan meninggalkan kampung halamannya, Yami juga berani mempercayakan keselamatan adiknya untuk dijaga oleh Ryuya. Nah itulah yang dapat saya bahas mengenai siapa sebenarnya Ryuya serta apa hubungannya dengan Yami. Dan meskipun pembahasannya sangat apa adanya, saya tetap berharap kalau konten ini dapat memuaskan kalian semua. Entah itu dari segi informasi ataupun hiburannya. Dan tidak lupa pula saya ingatkan, jika kalian memiliki pendapat jangan pernah sungkan ataupun ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Sebab komentar kalian tersebut akan sangat berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan referensi ataupun untuk saling tukar pendapat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.